Seorang kakek berusia 109 tahun asal Ponorogo, Jawa Timur menjadi calon jamaah haji tertua se-Indonesia. Mbah Harjo Mislan tetap semangat untuk menunaikan ibadah haji meski kesehariannya menggunakan sebuah tongkat untuk berjalan. Inilah Harjo Mislan yang berusia 109 tahun. Warga Bedingin Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo yang merupakan calon jamaah haji tertua se-Indonesia. Tergabung dalam Kloter 19 dan bakal berangkat dari Amerika Serbaya. Di usianya yang sudah satu abad lebih ini, Mbah Harjo Mislan tetap semangat untuk menunaikan ibadah haji. Meski tergantung kesehariannya menggunakan sebuah tongkat untuk berjalan, Mbah Harjo nampak lancar untuk berjalan tanpa dibantu orang lain. Harjo saat disinggung rahasianya bisa tetap bugar di usia senjanya mengatakan bahwa dirinya hanya berolahraga senam. Kadang juga berolahraga lari cepat. Ia yang dulu sempat juga menjadi seorang pejuang 45 atau veteran, kemudian mendedikasikan sebagai petani dan perangkat desa sebagai bayan. Mulai dari tahun 1967 hingga 1990. Saat ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Olahraganya apa? Olahraganya ini kena menopo-nopo ini. Rien pekerjaannya? Hari cepat. Pekerjaannya tahan. Nak nyelengi kapan? Nak nyelengi budal kaji kapan? Kali dunia ini. Bespirang tahun. Nak nyelengi lompok ini, harap kaji bespirang tahun. Bercanda yang berharap tahun. Pulau tahun. Pulauan tahun. Sementara itu anak kedua harjo yang menampingi, Sirmat, 66 tahun menuturkan kalau bapaknya ini sudah lama menabung untuk berhaji. Namun memang baru mendaftar haji pada 2019 lalu. Rahasia bapaknya bisa tetap sehat di usia senjanya, jadi dengan menerima apa adanya. Bapak itu aktifis di sawah sebenarnya, sampai-samping olahraga. Di samping itu, Bapak juga, istilahnya nopong ya, nerimo perang pandung. Jadi nerimo. Orang anekon-anekon nerimo. Sementara itu, pembina dan pengasuh ponok pesantren Darul Huda, Kiai Haji Abdus Sami Hashim, menjelaskan jika Mbaharjo selama ini tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji Al-Haromain, mengikuti manasik dan bimbingan haji berjalan lancar tanpa ada kendala. Kakek yang memiliki 15 cucu ini, sedianya akan berangkat pada 15 Mei mendatang, bersama dengan 618 jemaah haji lainnya dari Ponorogo. Rencananya, Mbaharjo akan berangkat bersama anak keduanya yang sekaligus menjadi pendampingnya selama menunaikan ibadah haji. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Arisu Tikno, TV One mengabarkan.